Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama saya Angun Vlog akan membahas dengan rumput alang-alang atau bahasa ilminya imperata silindrica alang-alang ini atau ilalang ialah jenis rumput berdaun tajam yang kerap menjadi gulma di dalam pertanian jadi rumput ilang ini cocok untuk pakan kambing alternatif tidak disarankan untuk utama cuma sebagai alternatif saja nutrisi kandungan nutrisi pada ilalang silahkan bisa di tabel ini gisi dan ekstra dan tepung protein kasarnya itu 1,54% tepungnya 2,61% lemak ekstra 0,29 ya silahkan dilihat ya tabelnya dari data tersebut kandungan gisi tepung akar ilalang lebih tinggi dibandingkan dengan kandungan gisi ekstra akar secara umum alang-alang digunakan untuk untuk melindungi lahan-lahan terbuka yang mudah tererorasi 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 kecepatan tumbuh jalanan rimpang alang-alang di bawah tanah serta tutupan daunnya yang rapat memberikan manfaat perlindungan pada perlindungan yang dibutuhkan di Bali di Indonesia Timur umumnya daun alang-alang dikeringkan dan dikebat dalam berkas-berkas yang digunakan sebagai bahan atap rumah dan bangunan lainnya rimpang dan akar alang-alang kerap digunakan sebagai bahan obat tradisional untuk kencing manis dan lain-lain nanti di bahasa selanjutnya kita akan membahas manfaat alang-alang bagi tubuh manusia oke begitulah bentuk fisik dari alang-alang oke terima kasih sebelumnya mohon dukungannya like komen dan subscribe sebagai peternak kambing pemula salam peternak Indonesia selamat menikmati